Terima kasih. Terima kasih. Di tempat baki persemeyan. Kita lubangnya pakai paku atau bambu seperti ini. Sedikit saja karena bayam itu bijinya kecil. Cukup seperti ini ya. Coba lihat ini hasilnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan benihnya, benih bayam ya. Meraknya apa saja. Yang penting kita harus mengetahui masa kadar luar saatnya. Jangan sampai lewat untuk menjamin kualitas benihnya. Kita lihat, ambil secukupnya saja. Simpan di lubang yang kita bikin tadi. Supaya tidak tercacar kemana-mana saat seprot. Hari kedua semayan bayam kita buka. Alhamdulillah. Sekarang sudah seprot. Tinggal menunggu dua atau tiga hari lagi kita akan HST.